Aku juga kaget sih sebenernya, karena video itu sebenernya kalau aku gak salah beberapa hari, seminggu bahkan ya, beberapa hari lah sebelum aku umroh. Jadi awal cerita video itu adalah aku nonton dulu video dari salah satu presiden Turki, kalau gak salah, beliau ngaji dengan suara yang sangat merdu banget dan aku kaget gitu, percaya gak percaya, karena suaranya Masya Allah indah banget gitu. Itu tuh keinginan aku kan ibu-ibu ya, ya maksudnya ngeliat sesuatu, kita ngeliat bahsanya pengen bakso gitu kasarannya, terus tiba-tiba aku nonton ada seorang presiden yang berani, tegas, lantang, menyuarakan soal Palestine, which is aku juga lagi pay attention ke sana, ditambah beliau itu ngajinya dengan sangat indah gitu. Dalam hati aku tuh spontan aja lagi live, aku bilang Masya Allah barakallah ya gitu, karena ada yang nanya, kakak pilih paslon yang mana gitu, aku bilang aku belum tau, aku masih sholat isi koral, masih mencari yang terbaik, tapi pengen deh jadinya ngedengerin para paslon itu ngaji gitu, yang suaranya merdu, aku coblos deh gitu. Jadi itu tuh sebenernya kayak guyurin aku sama follower aku, yang aku ngerasa kayak ya obrolan aja, hari-hari aku juga orangnya bercandaan gitu, dan aku bilangnya gitu, aku bakalan coblos deh kalau yang suaranya merdu gitu. Itu cuma kayak apa ya, di luar pikiran yang negatif atau apapun gitu, karena yang pertama, semua paslon ini, pasangan paslon, tiga-tiganya, enam orang, chawapres dan chawapres ini kan muslim gitu, which is aku tau backgroundnya muslim, gak mungkin kalau ada yang non muslim aku suruh ngaji, akunya emang udah hilang akal gitu. Karena aku tau ketiga pasang paslon ini muslim, ya gak ada salah dong kalau seandainya aku bilang, dan aku yakin juga, pasti beliau-beliau bisa ngaji gitu, secara kita di Indonesia nih, dari kecil aja kita udah disuruh ngaji sama orang tua kita gitu, jadi menurut aku itu hal yang lumrah banget, dan yang kedua, tidak sama sekali ada maksud negatif ke paslon yang mana-mana-mana, atau siapa-siapa, dan aku juga belum tau sampai hari ini mau pilih yang mana gitu, makanya aku kaget gitu, Pas ngeliat komentarnya kok, di luar ekspektasi aku gitu, pertama, menurut aku yang fakir ilmu ini, aku ngomong gitu kan, gak ada lari dari mana-mana konteksnya gitu, pertama, kecuali nih belum ada paslonnya, terus tiba-tiba aku bilang, gak bisa ngaji, berarti kan aku menutup masyarakat Indonesia yang beragama lain untuk menyalonkan diri, sekarang kan paslonnya udah ada, dan udah jelas agama, Namanya muslim semua, makanya aku menyarankan gitu, dan lucunya lagi yang aku denger ya, banyak yang nge-react video-video aku, yang justru yang bulan-bulan itu tuh bikin aku ketawa, karena buat aku, gak open-minded mereka berkomentar kayak, Kok presiden kayak mau cari MTQ, harus suaranya bagus, dan lain sebagainya, buat aku kan itu nilai plus pada saat pandangan aku, karena aku baru melihat sesuatu gitu, Ya pastinya background ketiga paslon ini menurut aku sudah berbobot semua, makanya hari ini mereka bertiga, para pasangan paslon ini bisa terpilih, secara politik pasti mereka udah pada ekspor, secara pengalaman apalagi, secara apa ya, memenuhi syarat lah untuk menjadi capres dan jawapres, Dan aku kan cuma untuk memutuskan karena Masya Allah semua tiga-tiganya, pasangan paslon ini, makanya aku bilang, coba deh mutusinnya dari bayi suara ngaji gitu, itu sebenernya spontanitas yang gak ada maksud apa-apa gitu, Jadi kalau orang bilang, kok dikait-kaitin sih sama agama, kan Pancasila kita kan, sila pertamanya ketuhan MISA, which is semua masyarakat Indonesia wajib memerlukan keyakinan, atau memiliki suatu keyakinan yang sudah diakui di negara kita, Dan ya buat aku pasti ada kaitannya gitu, dan juga kan kita tahu, kalau kita nanti terpilih siapa presidennya, toh juga akan disumpahnya sama Al-Quran, kalau orang muslim, Masya disumpah sama Al-Quran, tapi kita suruh ngaji, terus jadi kayak sesuatu yang mengerikan banget, itu yang buat aku juga kayak masih introveksi diri gitu, aku tuh salahnya di mana gitu, Kepingin pemimpin itu bisa baca Al-Quran, atau mendengar baca Al-Quran, untuk apa ya, untuk dilembutkan hatinya, bijaksana, karena menjadi pemimpin itu kan gak gampang, Kenaga yang terus-terusan, terus pikiran yang terus-terusan dipergunakan, kelelahan pasti berat banget gitu, makanya dengan adanya Al-Quran, Sebenarnya kalau orang Islam yang paham, teman-teman muslim juga yang paham, pasti pahamlah maksud aku apa gitu, jadi aku, ya kita kan hidup mau selamat itu sebagai seorang muslim adalah Pendongannya Al-Quran, pegangannya Al-Quran, Al-Quran itu isinya apa sih, Al-Quran itu isinya semuanya kebaikan, panduan kehidupan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, Jadi buat aku, meskipun aku dibully sekarang, aku sangat ikhlas, aku sangat berlapang dada, aku ridohin, dan aku gak ambil hati, karena buat aku, insya Allah, niatnya aku tidak ada untuk menjatuhkan siapapun, tidak ada niatnya untuk, Makanya itu sih aku bingung gitu, kadang-kadang aku pengen nanya sama yang ngebully, kalian pendukung paslon yang mana sih gitu, salahnya dimana gitu, dan ini pun video aku tuh belum direaksiin oleh para paslon juga gitu, Kecuali video ini ngebuat resah para paslon, enggak menurut aku semua paslon pasti ketawa-tawa aja gitu, seneng-seneng aja gitu, karena mereka juga semua orang muslim, makanya yang bikin aku bingung tuh, kenapa sih gitu, itu aja sih, Jadi kayak sedihnya disitu aja, cuman ya itulah media sosial, jadi aku lebih gak mau stres gara-gara orang yang gak aku kenal, orang-orang yang gak ngerti maksud dan hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.